Selamat datang di channel novel ofisial. Sebelum kalian mendengarkan novel pesona pujaan hati, jangan lupa like, sir, and subreker. Kalau tidak kusentil jantung kalian, hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 2901 Melihat Carvalho tergeletak dan mengemis, Charlie merasa mual. Dia berkata dengan dingin, Jika Anda masih ingin kembali ke Amerika Serikat hidup-hidup, sebaiknya bekerja sama dengan patuh. Saya akan menangkap Falco. Kalau bisa menangkap Falco sebelum dia membunuh lagi, aku akan memberikan kesempatan hidup. Atau kamu berencana untuk mati di Aurus Hill saja. Ketika Carvalho mendengar ini, dia tidak berani membantah atau melawan lagi. Dia berkata dengan air mata mengalir, Tuan Muda Wade, saya akan mematuhi perintah Anda. Pada saat ini, dia sudah menyadari bahwa Charlie di depannya adalah seseorang yang tidak bisa dia singgung. Kemampuan Chandler Lennart lebih unggul dariku. Dan Chandler memperlakukannya dengan hormat. Jelas dia bukan orang biasa. Dia sangat kuat dan masih muda. Dia juga memiliki kemampuan luar biasa untuk membuat Chandler Lennart 20 tahun lebih muda. Level ini saja sudah jauh di luar pengetahuanku. Meskipun aku tidak tahu apakah dia bisa membunuh Falco atau tidak, aku tidak bisa membuatnya marah. Dia pasti tidak akan membuatku merasa lebih baik. Di telepon, Chandler Lennart tidak bisa menahan desahan. Carvalho, kamu seharusnya sudah berjanji pada Tuan Muda Wade dari tadi. Mengapa repot-repot melawannya? Carvalho juga sangat menyesal. Dia berpikir dalam hati. Saya tidak tahu dia adalah orang mulia yang memberi Chandler kesempatan besar. Kalau saja tahu lebih awal, saya tidak akan membantah apapun yang dia minta. Saya harus bekerja samalah dengan baik. Dan mungkin dia akan memberi saya hadiah dan kesempatan yang sama. Sekarang saya sudah terlanjur menyinggungnya. Saya mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun. Tapi saya harus gigi dan bekerja sama. Bahkan jika saya bekerja sama dengan baik, dia tetap tidak ingin memberi saya kemudahan. Untuk mendapat kesempatan besar, jangan berpikir dulu. Melihat Carvalho akhirnya menyerah. Charlie memerintahkan. Karena kamu sudah setuju. Ceritakan secara detail pertemuanmu kemarin. Apa saja yang kalian berdua bicarakan. Carvalho tidak berani menunda. Dia segera menceritakan semua detail pertemuannya dengan Falco kemarin. Ada tiga poin yang sangat penting dalam hal ini. Yang pertama, tujuan Falco Santos datang ke Aorushil adalah mencari dirinya dan membunuhnya. Kedua, Falco meminta Carvalho menemukan titik terobosan dari Sophie. Dari sini, dapat dipastikan bahwa pria bermarga Santos ini pasti menerima informasi dari Catfan. Catfan mengira Sophie memiliki hubungan dekat dengannya. Jika Carvalho menggali dari Sophie, dia bisa menemukan dirinya. Yang ketiga, Falco menerima dua misi dari Catfan. Misi pertama membunuh dirinya sendiri. Dan misi kedua tidak jelas. Setelah mengetahui hal ini, Charlie berkata dengan dingin, Anda sudah bersedia bekerja sama dengan saya. Sekarang hubungi Falco dan beritahu dia. Anda telah membuat kemajuan yang signifikan. Minta dia keluar dan bertemu. Saya membuat pertemuan untuknya ini sebagai tipuan. Datang dan tangkap dia. Carvalho bertanya, Lalu apa yang harus saya katakan jika dia meminta petunjuk yang relevan di telepon? Bab 2902 Charlie mengatakan, Sederhana saja. Katakan Anda ingin menegosiasikan kondisi di dekatnya secara langsung sebelum Anda memberikan petunjuk yang relevan ini. Carvalho bertanya lagi, Apa syaratnya? Charlie berkata dengan ringan. Katakan saja. Dia sangat mudah menghasilkan uang. Sedangkan Anda, Di usia Anda yang tua ini, Harus pergi jauh-jauh dan menghabiskan beberapa hari di Aorus Hill. Ini jauh lebih sulit daripada usaha Falco. Jadi Anda minta dia mau berbagi keuntungan. Carvalho mengangguk. Tetapi berkata dengan gugup. Tuan muda wade, Anda tidak memahami Falco itu. Dia sangat kejam. Terakhir kali dia meminta saya untuk bertemu di pemakaman Gunung Phoenix. Dia sempat menekan saya. Kalau saya menegosiasikan persyaratan di dekatnya dan ingin berbagi uang darinya, dia pasti akan membunuh saya. Charlie berkata, Kamu tidak perlu khawatir. Meskipun perilakumu meremehkan, aku tidak akan menggunakan hidupmu sebagai umpan. Selama kamu bekerja sama denganku untuk memancing Falco keluar, aku akan merasa tetap aman. Meskipun Carvalho tidak terlalu yakin, dia menyadari dia tidak punya pilihan lain saat ini. Dia harus setuju. Dia mengatakan, orang seperti Falco pasti curiga. Di mana Tuan muda wade berencana mengajaknya bertemu. Jika tempatnya terlalu jauh, aku khawatir dia akan waspada. Charlie mengulurkan tangannya. Jika Anda meminta untuk datang ke Sangrila, dia pasti juga tahu Anda tinggal di sini. Paling aman Anda mengundangnya bertemu di sini. Carvalho berkata, Tuan muda wade, Sangrila penuh dengan orang dan terletak di pusat kota. Jika ada pertarungan dengan Falco di sini, akan ada banyak gangguan. Kalau terlalu besar, itu tidak akan berakhir dengan baik. Mungkin akan muncul masalah lain yang tak terduga. Charlie pergi dan berkata, Aku memintamu untuk langsung meminta Falco bertemu di sini hanya untuk mengurangi keraguannya. Kamu juga harus mengerti. Orang seperti itu tidak mungkin setuju bertemu denganmu di sini. Setelah itu, Charlie berkata lagi, Dia pasti memiliki kekhawatiran yang sama dengan yang baru saja kamu katana. Kalau dia ingin membunuhmu, dia tidak akan berani membunuhmu di Sangrila. Saya yakin dia pasti akan memilih lokasinya, agar dia tidak memiliki ketakutan dan ancaman yang tidak perlu. Carvalho mengangguk, berteriak dan berkata, Tuan wade, Anda lebih teliti. Saya akan menghubunginya sekarang. Tidak, Charlie berkata dengan dingin. Dia baru saja bertemu denganmu tadi malam. Kamu bahkan belum keluar dari hotel hari ini. Kalau kamu melaporkan sudah memiliki petunjuk sekarang, dia pasti tidak akan percaya. Carvalho berkata, Dia belum tahu situasiku dengan baik. Bukan. Charlie berkata dengan tenang, Kamu dan Falco bukan orang yang sama. Kamu menghasilkan uang dengan kahlian. Sedangkan dia menghasilkan uang dengan cara membunuh orang. Ini seperti juru masak dan pembunuh. Kalian berdua tidak sama sekali. Kalau Anda tidak berada di dimensi yang sama, Anda sama sekali tidak dapat memahami betapa berhati-hati dan bijaksananya orang seperti dia yang menghasilkan uang dengan cara membunuh orang. Mungkin dia telah mengamati Anda secara diam-diam. Jadi kalau Anda menelpon dia sekarang, semuanya akan terungkap. Carvalho buru-buru bertanya, Tuan wade, Apa maksudmu? Charlie berkata, Kamu pergi ke rumah tua keluarga Dun sesuai dengan rencana awalmu. Telepon dia setelah kamu kembali. Carvalho mengangguk. Lalu menatap Mike yang tidak bergerak di sekitarnya. Dan buru-buru berkata, Tuan wade, Tolong sembuhkan cicit saya. Saya akan pergi bersama ke rumah tua keluarga Dun. Charlie berkata dengan ringan, Mike akan tinggal di sini. Orang-orangku akan merawatnya dengan baik. Jika Falco bertanya, Kamu bisa katakan bahwa Mike ketakutan sejak kembali dari Gunung Phoenix tadi malam dan dia merasa tidak enak badan hari ini. Falco akan berpikir tidak ada yang salah dengan dia. Biarkan dia mengikuti. Saya yakin Falco tidak akan meremehkannya. Bab 2903, Falco memang diam-diam mengamati Carvalho dan Mike. Namun, seperti spekulasi Charlie, dia tidak langsung pergi ke Shangri-La. Dia mengawasi dari tempat gelap di luar Shangri-La. Hal ini terutama karena Shangri-La penuh dengan orang dan memiliki sistem pemantauan yang sangat lengkap. Jika mendekat, kemungkinan besar akan bersembunyi sepenuhnya dari pemantauan hampir nol. Falco yakin dengan keahliannya sendiri. Dia dapat mengawasi setiap orang yang masuk dan keluar dari hotel Shangri-La. Jika Carvalho dan cicitnya keluar, dia dapat mengikuti mereka sepanjang jalan. Falco tidak mempercayai Carvalho. Di satu sisi, dia khawatir Carvalho akan memperlambat pekerjaannya dan tidak membantu menemukan orang misterius itu. Di sisi lain, dia juga khawatir Carvalho akan mengambil pujian untuk dirinya sendiri. Lagi pula, menurutnya, lelaki tua Carvalho bukanlah orang yang bisa diandalkan. Jadi solusi terbaik adalah mengawasi Carvalho secara diam-diam. Jika lelaki tua ini berani menipunya di belakang, maka dia akan menyingkirkannya terlebih dahulu. Namun, Falco tidak tahu bahwa Carvalho sudah memunggungi dirinya saat ini. Setelah meninggalkan Mike di Shangri-La, Carvalho meninggalkan Shangri-La sendirian sesuai instruksi Charlie dan pergi ke rumah tua keluarga Dun. Falco sangat bingung. Dia tidak tahu mengapa Mike tidak bersamanya. Memikirkan seorang pemuda seperti Mike, tidak mungkin dia memiliki keterampilan nyata. Jadi dia tidak khawatir Carvalho sedang bermain trik dengan dirinya sendiri. Jadi dia mengikuti Carvalho dengan sedan Volkswagen sewaan. Carvalho berpura-pura mengamati rumah tua keluarga Dun untuk waktu yang lama. Dia mengeluarkan kompas dan kertas jimat untuk bermain-main sebentar. Dia berpura-pura mendapatkan sesuatu. Menghentikan taksi. Dan pertama-tama pergi ke tempat kecelakaan terowongan gunung terlarang. Lalu kembali ke kota sebentar untuk mencari. Sebelum akhirnya kembali ke Hotel Shangri-La. Falco mengikuti sepanjang jalan. Mengikuti Carvalho ke rumah tua keluarga Dun. Pergi ke terowongan gunung ungu. Dan mengikuti berkeliling Aorus Hill. Dia semakin yakin bahwa lelaki tua ini pasti telah menemukan beberapa petunjuk. Jadi, setelah Carvalho kembali ke Hotel. Dia menelpon Carvalho. Di telepon, dia berpura-pura khawatir dan bertanya. Tuan Mason, apakah ada kemajuan? Carvalho berencana menelpon Falco. Tetapi Falco sudah lebih dulu menelponnya. Carvalho mengikuti instruksi Charlie dan berkata. Tuan Santos, lelaki tua ini berlari keluar dan baru saja kembali ke hotel. Dan langsung mendapat telepon dari Anda. Falco tersenyum dan bertanya. Oh, Tuan Mason jalan-jalan. Pasti sudah ada kemajuan. Bagaimana hasilnya? Carvalho berkata. Sejujurnya, banyak terobosan besar yang saya temukan. Falco bertanya. Terobosan macam apa itu? Cukup akurat. Carvalho berkata dengan agak malu. Yah, Tuan Santos. Maaf saya tidak bisa menjelaskannya dengan jelas di telepon. Falco berkata dengan sedikit rasa tidak senang. Tidak ada yang salah dengan itu. Anda cukup memberi tahu saya petunjuknya. Saya akan menemukan orang itu dan membunuhnya. Setelah itu, Anda dan saya dapat kembali ke keluarga masing-masing. Carvalho mencibir. Dan berkata. Tuan Santos. Saya hanya akan mengatakan sesuatu secara langsung. Saya dapat memberi tahu Anda petunjuknya. Tetapi saya pribadi memiliki sedikit persyaratan. Nada suara Falco tiba-tiba menjadi dingin. Dan dia bertanya. Apa? Sekarang setelah memiliki beberapa petunjuk. Anda ingin bernegosiasi dengan saya. Tuan Mason. Jangan lupa. Menemukan orang misterius itu adalah tugas Anda. Jangan lupakan itu. Bab 2904. Sedangkan tugas saya adalah membunuh orang misterius itu. Anda melakukan pekerjaan Anda. Dan Anda masih ingin menegosiasikan persyaratan dengan saya. Carvalho berkata dengan mencibir. Tuan Santos. Saya datang jauh-jauh ke Cina hanya untuk menghasilkan uang. Lagi pula. Saya tidak pernah melakukan hal yang tidak masuk akal sebelumnya. Jika ada yang salah. Hati nurani saya akan terganggu di masa mendatang. Saya juga perlu menghasilkan lebih banyak uang untuk menebus diri saya sendiri. Saat dia mengatakan itu. Carvalho melanjutkan. Saya telah membawa Mike ke Cina selama beberapa hari. Sebelumnya. Saya telah mencari berbagai kemungkinan petunjuk di mana-mana. Dan saya banyak bekerja keras. Berbicara tentang ini. Carvalho mengubah topik pembicaraan dan berkata lagi. Tapi, Tuan Santos. Anda baru saja datang ke Aorushil. Kalau saya memberi Anda petunjuk hari ini. Anda saja bisa membunuh orang itu malam ini. Lalu Anda dapat memukul pantat. Mengambil uangnya dan pergi. Sebagai perbandingan. Memang jauh lebih sulit untuk menghasilkan uang daripada Tuan Santos. Falco bertanya dengan suara dingin. Tuan Mason. Dari apa yang Anda katakan. Sepertinya Anda ingin mendapatkan uang dari bagian saya. Carvalho tersenyum dan berkata. Oh, Tuan Santos. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin bertemu dan berkumpul dengan Anda. Kita melihat berapa banyak yang Anda dapat dari keluarga Shuls. Dan berapa banyak yang kita berdua ambil dari keluarga Shuls. Gabungkan semua waktu saya datang ke Aorushil. Dan waktu Anda datang ke Aorushil. Kita menghitung jumlah yang wajar untuk kita tertawa. Kalau saya dan cucu saya mengambil terlalu banyak. Saya akan memberi kelebihannya kepada Anda. Tuan Santos. Tapi kalau Tuan Santos mendapat lebih banyak. Saya akan menyusahkanmu untuk memberi kami bagian tambahan. Falco sangat marah mendengarnya. Dia berpikir dalam hati. Orang tua ini benar-benar tidak tahu malu. Dia ingin mengambil bagian uang saya berdasarkan jumlah orang dan waktu. Orang tua itu menginginkan uang tetapi tidak peduli dengan kehidupan. Bukan. Namun. Dia tidak langsung marah di telepon. Dia tahu sangat mudah membunuh Carvalho dan cucunya. Yang sulit adalah setelah membunuh mereka. Dia tidak akan dapat menemukan orang itu. Oleh karena itu. Dia masih harus berusaha mengeluarkan konektor dari mulut. Jadi. Dia bertanya dengan suara dingin. Tuan Mason. Karena Anda ingin bertemu dan berkumpul. Ayo kita bertemu. Carvalho buru-buru berkata. Tuan Santos. Datanglah langsung ke Shangri-La. Saya memesan suite di sini. Kamarnya bagus. Falco menolak. Saya paling benci tempat-tempat seperti hotel. Saya tidak akan datang ke Aorus Hill untuk makan dan tidur di hotel. Kalau tidak. Bagaimana kalau kita membuat janji di pemakaman Gunung Phoenix? Pemakaman Gunung Phoenix. Carvalho berseru. Cacing parasit Anda mempertahankan otak menjaga keamanan. Dan sekarang ada desas-desus dia dimakan oleh hantu. Ini membuat orang panik. Saya khawatir terkait departemen yang mengawasi lingkungan di sana. Sepertinya tidak cocok kita bertemu di sana. Falco berkata dengan acuh-ta'acuh. Sejujurnya. Saya tidur di Gunung Phoenix tadi malam. Pemandangan di sini sangat bagus dan tidak ada yang mengganggu. Saat polisi datang untuk menyelidiki mayat tadi pagi. Saya terkejut. Saya senang bisa melihat lebih dekat. Dan sekarang orang-orang panik. Penjaga keamanan lain di tempat ini tidak akan berani datang shift malam. Kita tidak perlu khawatir dinding memiliki telinga ketika kita membahas hal-hal di sini nanti malam. Carvalho terdiam sejenak. Dan berkata dengan cemas. Tuan Santos. Pemakaman Gunung Phoenix sangat jauh. Mengapa tidak memilih tempat lain yang lebih dekat? Falco berkata dengan dingin. Kalau Anda memberi saya petunjuk sekarang. Kita tidak perlu bertemu. Anda yang ingin mendapatkan sebagian keuntungan dari saku saya. Maka saya minta maaf. Anda harus melakukan apa yang saya inginkan. Ketika Carvalho mendengar ini. Dia berkata dengan lancar. Oke. Kalau begitu. Sampai ketemu di Gunung Phoenix nanti malam. Falco tersenyum. Sampai jumpa tengah malam nanti. Bab 2905. Falco menutup telepon. Dan wajahnya memiliki ekspresi ganas. Dia tidak pernah mengira Carvalho. Seorang lelaki tua. Akan berani mengajaknya. Ketika dia merasa kesal. Sesuatu tiba-tiba bergejolak di dadanya. Dia segera meraihnya. Dia mengeluarkan cacing parasit yang dia pelihara dari dadanya. Begitu cacing besar berwarna putih dan gemuk itu keluar. Dia memutar tubuhnya dengan kuat. Terus mengeluarkan suara berderit. Seolah-olah dia tidak puas dan memprotes. Falco menghiburnya sambil mengelusnya. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku tahu kamu tidak cukup makan tadi malam. Jangan khawatir. Aku sudah menyiapkan doa makanan untuk malam nanti. Aku pasti akan membiarkanmu makan enak. Yang menarik adalah cacing putih gemuk itu sepertinya bisa mengerti apa yang dikatakan Falco. Ketika Falco berkata untuk membiarkan makan enak. Dia segera menghentikan protesnya. Lalu dengan patuhnya berulang kali di telapak tangan Falco. Falco tertawa jahat saat ini. Dia berkata pada dirinya sendiri. Karfalho. Karfalho. Kamu begitu bodoh tentang baik dan buruk. Jangan salahkan aku. Falco. Akan bertindak kejam. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Nanti malam aku akan menggunakan otakmu dan otak cicitmu untuk memberi makan bayiku. Pada saat ini. Karfalho menutup telepon. Memandang Charlie di sekitarnya. Dan berkata dengan jujur. Tuan Wade. Saya sudah menyelesaikan semua yang Anda minta saya lakukan. Charlie sedikit mengangguk. Dan berkata dengan ringan. Kalau begitu kamu akan pergi ke pemakaman Gunung Phoenix bersamaku nanti malam. Wajah Karfalho ngeri. Dan dia berkata. Tuan Wade. Bukankah Anda hanya mengatakan saya harus membuat janji dengan Falco. Mengapa sekarang meminta saya untuk ikut dengan Anda nanti malam. Charlie berkata. Pemakaman Gunung Phoenix sangat besar. Jika Anda tidak muncul. Kemungkinan besar Falco tidak akan muncul juga. Jika dia melihat sesuatu yang tidak biasa dan melarikan diri. Dia akan segera menebak bahwa Anda telah hidup di dalamnya. Apakah dia akan membiarkanmu pergi? Ekspresi Karfalho segera menjadi sangat jelek. Dia berpikir dalam hati. Charlie benar. Saya sudah membuat janji dengan Falco untuk bertemu di pemakaman Gunung Phoenix. Jika terjadi kesalahan. Falco akan curiga saya mempertahankannya. Jika dia ingin membalas dendam. Aku tidak bisa melakukan apa-apa menghadapi dia. Memikirkan hal ini. Dia berpikir lagi dalam hatinya. Tapi. Jika aku pergi bersama Charlie. Dan Charlie tidak dapat membunuh Falco. Bukankah aku akan dimakamkan bersama Charlie? Metode Falco sangat kejam. Cacing patasit sangat kuat. Kalau kekuatan Charlie lemah. Aku dan dia akan menjadi santapan cacing putih itu. Saat ini. Karfalho terus memikirkan kemungkinan situasi dan hasilnya. Setelah berspekulasi. Dia berpendapat dia harus percaya pada Charlie dan berharap Charlie dapat membunuh Falco. Alasannya sangat sederhana. Jika Charlie bisa membunuh Falco. Dia masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi jika Charlie tidak dapat membunuh Falco. Dia pasti akan mati. Jadi. Dia tidak punya pilihan selain menahan diri dan setuju. Dan berkata. Baiklah. Tuan muda wade. Aku akan pergi ke Gunung Phoenix bersamamu nanti malam. Di malam hari. Setelah menjemput Claire pulang. Charlie berlari keluar rumah dengan alasan ada sesuatu yang harus dilakukan. Di gerbang Villa Ellie Thompson. Albert mengendarai taksi dan parkir di pinggir jalan. Saat ini. Di depan taksi terdapat tanda-tanda tidak beroperasi. Albert sudah lama menunggu di sini. Melihat Charlie keluar. Dia segera keluar dari mobil. Dan berkata dengan hormat. Tuan Wade. Anda di sini. Charlie mengangguk. Menunjuk ke taksi dan bertanya kepadanya. Apakah ada yang salah dengan taksi ini? Albert buru-buru berkata. Ini standar taksi. Plat nomor dan sertifikatnya asli. Jadi jangan khawatir. Charlie berkata dengan puas. Oke. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Berikan aku kuncinya. Bab 2906. Albert tidak berani menunda. Dan buru-buru menyerahkan kunci kepada Charlie. Dan berkata. Tuan Wade. Jika ada pertanyaan. Jangan ragu menghubungi saya. Oke Charlie sedikit mengangguk. Mengejutkan kunci mobil. Dan berkata. Aku pergi dulu. Setelah berbicara. Dia masuk ke dalam taksi. Menyalakan mobil dan melaju menuju Sang Rila. Ketika Charlie sampai di gerbang Sang Rila. Carvalho juga keluar dari lobi hotel. Ketika dia berjalan ke pintu dan melihat taksi yang dikemudikan oleh Charlie. Dia melambai ke arah Charlie. Charlie mengendarai mobil ke arahnya. Menurunkan jendela. Dan bertanya. Taksi. Ya. Carvalho mengangguk dan berkata. Aku akan pergi ke pemakaman Gunung Phoenix. Pergi ke Gunung Phoenix. Charlie berpura-pura ketakutan dan berkata. Ini tengah malam. Mengapa ingin pergi ke tempat seperti itu? Aku tidak bisa. Sial sekali. Carvalho berkata. Bangga. Ada yang harus aku lakukan di Gunung Phoenix. Jika menandai itu sial. Bagaimana kalau aku memberi lebih banyak uang? Charlie memutar matanya ketika mendengarnya. Dan bertanya. Tambahkan lebih banyak uang. Berapa banyak yang bisa kamu tambahkan? Carvalho langsung mengeluarkan 10 uang 100 yuan. menyerahkannya kepada Charlie. Dan berkata. Seribu dolar. Bagaimana? Charlie berpura-pura membelalakan matanya. Lalu melambai dengan gembira. Ayo. Ayo. Masuk ke mobil. Saat itulah Carvalho membuka pintu mobil dan duduk. Charlie berkendara dengan cepat. Langsung menuju Gunung Phoenix. Dalam perjalanan. Carvalho bertanya dengan gugup. Tuan Wade. Menurut Anda. Apakah Falco mengikuti di belakang? Charlie berkata dengan tenang. Dia mengikuti atau tidak. Kita harus terus berakting. Jika terungkap. Dia akan segera menghilang tanpa jejak. Carvalho hanya bisa menganggukkan kepalanya. Dan bertanya lagi. Setelah sampai. Apa saya harus masuk dulu sendiri atau Anda punya pengaturan lain? Charlie dengan cepat berkata. Masuk saja setelah Anda turun dari mobil. Lalu tunggu Falco menghubungi. Carvalho bertanya dengan gugup. Lalu apa yang akan kamu lakukan setelah aku keluar dari mobil? Apakah kamu mengikuti secara diam-diam? Atau kamu menunggu di luar? Charlie berkata dengan tenang. Jangan khawatir. Aku akan mengikutimu. Carvalho mau tak mau bertanya. Bukankah itu akan membuat Falco curiga? Charlie berkata dengan percaya diri. Tidak. Falco pasti mengizinkanku masuk. Carvalho sangat terkejut. Mengapa kamu begitu yakin? Charlie mencibir dan berkata. Karena Falco sangat mementingkan cacing parasit itu. Dia ingin memberi makan cacing parasitnya. Dia pasti tidak akan membiarkan makanannya pergi. Jika dia melepaskanku, apa yang akan terjadi padanya? Ada lebih banyak risiko terekspos. Dia akan berusaha membunuhku. Membunuh dua burung dengan satu batu. Carvalho penasaran dan bertanya. Bagaimana kalau dia tidak ingin menimbulkan masalah? Hanya ingin menyelesaikan masalah dengan saya? Jika tidak mengusir taksi, Falco pasti akan ragu. Charlie memegang tangannya dan berkata dengan percaya diri. Jangan khawatir, Falco tidak akan pernah ingin aku pergi. Bab 2907 Meskipun Charlie tidak mengenal Falco, dia bisa menebak gaya perilaku Falco. Charlie yakin orang seperti Falco. Kekejaman dan pembunuhan pasti terukir di tulangnya. Saat dia tidak membunuh orang, itu pasti bukan karena dia baik. Tetapi karena kondisinya tidak memungkinkan. Begitu kondisinya memungkinkan, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Menurut Carvalho, terakhir kali dia bertemu Falco di pemakaman Gunung Phoenix. Falco bahkan menyesali hanya ada satu penjaga keamanan malam itu. Sehingga dia tidak bisa mendapatkan cukup makanan untuk cacing parasitnya. Dapat dilihat dari sini bahwa sekali kondisi memungkinkan. Falco tidak mungkin membunuh hanya satu orang. Dia harus membunuh orang sebanyak mungkin. Hari ini, Carvalho ingin mengambil bagian uang dari sakunya. Dia pasti berniat membunuh Carvalho. Jika tidak, dia tidak akan meminta Carvalho datang ke Gunung Phoenix. Saat dia melihat dirinya sebagai sopir taksi, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat ini, Falco sedang mengemudi di belakang taksi Charlie. Dia awalnya berpikir untuk membunuh Carvalho dan cicitnya Mike malam ini. Tapi tanpa diduga, Carvalho keluar dari hotel sendirian. Melihat dia naik taksi, Falco memutuskan untuk membunuh supir taksi itu juga. Untuk memberi makan cacingnya, kalau hanya memakan orang tua seperti Carvalho. Belum cukup bagi cacing parasit untuk merasa kenyang. Dan dia telah memutuskan bahwa ketika Carvalho tiba di Gunung Phoenix dengan mobil, dia tidak akan berbicara banyak omong kosong. Dia akan membunuh pengemudinya terlebih dahulu. Lalu memaksa Carvalho memberikan petunjuk. Falco tidak terlalu mempertimbangkan Carvalho yang sudah lanjut usia. Dia tahu Carvalho hanya mempelajari Feng Shui sepanjang hidupnya dan tidak mahir membunuh. Dia terlalu tua untuk menjadi lawannya. Sedangkan sopir taksi, dia bisa membunuh dengan santa. Dia bahkan tidak terlalu khawatir. Jangankan pengemudi biasa, bahkan prajurit khusus yang mengukur. Atau master tinju domestik, tidak memiliki peluang untuk menang di depan cacing parasitnya. Di matanya, orang biasa seperti itu tidak lebih dari ransum cacing parasitnya. Ketika Charlie berkendara ke luar kota, dia sudah melihat ada sedan Volkswagen di belakangnya yang selalu menjaga jarak beberapa mobil darinya dan mengikuti sepanjang jalan. Charlie sudah menebak bahwa orang yang duduk di mobil itu pastil Falco. Namun, dia tidak menanggapi sama sekali. Seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia terus melaju ke pemakaman Gunung Phoenix. Pemakaman Gunung Phoenix saat ini, seperti yang dikatakan Falco di telepon, selalu sepi. Kasus penjaga keamanan yang disedot otaknya belum terpecahkan. Seluruh tim operasi pemakaman Gunung Phoenix panik. Mereka tidak lagi mengirimkan peringatan. Falco melihat taksi Charlie memasuki jalan masuk pemakaman. Dia mematikan lampu dan terus mengikuti. Taksi itu melaju setengah jalan menuju puncak gunung. Dan Charlie memarkir mobilnya di pintu masuk pemakaman. Carvalho berkata kepadanya dengan gugup. Tuan Wade, kalau begitu aku akan turun dulu. Harap berhati-hati. Carvalho sangat gelisah. Dia takut Charlie tidak cukup mampu atau tidak bisa menjaganya. Yang akan menyebabkan kematian. Bab 2908 Charlie berkata dengan tenang saat ini. Kamu keluar dari mobil dulu. Falco ada di belakang dan akan segera muncul. Kalau kamu melakukan apa yang aku katakan. Aku akan membuatmu tetap aman. Carvalho dipenuhi gigi dan mengangguk. Bahkan jika dia tidak percaya pada Charlie. Dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa pasrah dan keluar dari taksi. Pada saat ini, Falco dengan cepat menaiki gunung dengan sedan Volkswagen. Melihat Carvalho sudah keluar dari mobil. Dia menginjak pedal gas dan melaju ke bagian belakang taksi Charlie. Taksi Charlie tertabrak dengan keras dan terlempar beberapa meter. Dia menunggu mobil berhenti total. Keluar dari mobil berpura-pura marah. Charlie berteriak pada Volkswagen di belakangnya. Kamu gila. Hanya ada satu mobilku di sini dan kamu menabrakku. Pintu mobil Volkswagen di belakang didorong terbuka. Seorang pria yang mencerminkan kekejaman mendorong pintu dan turun. Menatap Charlie dan mencibir. Anak muda. Jangan terlalu marah. Charlie bertanya dengan marah. Kamu menabrakku. Kamu menyuruhku jangan marah. Falco tersenyum sinis. Dan berkata. Jadi seseorang marah. Otaknya tersumbat. Otak yang tersumbat ini seperti daging babi yang berdarah. Rasanya tidak enak. Charlie berteriak. Sial. Kamu sudah gila. Falco tertawa. Nak. Kamu beruntung bisa diterima. Aku akan membuatmu merasakan kepalamu di bor terbuka dan otakmu tersedot sedikit demi sedikit. Setelah selesai berbicara. Dia segera mengeluarkan cacing parasit putih besar dan gemuk dari dadanya. Dia berkata dengan penuh kasih. Sayangku. Kamu bisa makan hidangan pembuka ini dulu. Setelah menyelesaikan ini. Aku akan memberi hadiah makan otak yang lebih tua nanti. Pada saat ini. Karvalho disamping berteriak dengan tajam. Falco. Apa yang kamu lakukan? Falco memandang Karvalho dan berkata dengan dingin. Tentu saja aku akan membunuhmu juga. Namun. Jika kamu anggota tahuku petunjuk yang kamu temukan. Aku akan memberikan kematian yang baik di masa depan. Baru membiarkan cacing parasitku memakan otakmu. Tapi kalau kamu tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Aku akan membiarkan cacingku menggerogoti tengkorakmu sedikit demi sedikit. Dan membiarkanmu merasakan sendiri perasaan otakmu dimakan. Percayalah. Itu akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kalau tidak percaya. Kamu bisa melihat bagaimana anak ini mati. Charlie membungkukkan bibirnya saat ini. Dan berkata dengan ekspresi meremehkan. Sial. Dari mana asal si bodoh bau ini? Membawa cacing besar menjijikan. Dan membawa mobil dengan mulut penuh. Homong kosong apa ini ingin makan otakku? Di mana kamu minum tadi? Berapa banyak piring dan berapa banyak anggur? Falco tertawa. Dan berkata dengan nada meremehkan wajahnya. Haha. Orang bodoh benar-benar tak kenal takut. Cacing parasit saya sudah membunuh banyak orang. Termasuk beberapa yang disebut master seni bela diri. Tetapi master itu sudah dibagikan semuanya. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apalagi kamu orang biasa. Kamu akan segera membayar harga terburuk untuk pembusukanmu. Charlie mengungkapkan dan berkata. Kamu orang tua sialan. Jangan menyombongkan diri di depanku. Pernahkah saya membesarkan bayi ulat sutera saat masih kecil cacingmu itu hanya sedikit lebih besar dari bayi ulat sutera? Apa masalahnya? Bajingan. Falco membentak Charlie dengan marah. Kamu anak bodoh. Berani membandingkan cacing parasitku dengan bayi ulat sutera. Aku akan membunuhmu. Setelah berbicara. Dia menyerahkan tangannya dan berteriak pada cacingnya. Pergilah. Segera setelah itu. Cacing parasit segera membeku menjadi bentuk busur. Lalu menjentikan telapak tangan. Seluruh tubuh cacing melompat ke udara. Dan langsung menuju ubun-ubun Charlie. Baru pada saat itulah Charlie melihat dengan jelas bahwa cacing parasit melayang dengan kecepatan tinggi. Cacing itu memiliki bagian mulut yang penuh dengan gigi hitam. Bagian mulutnya nampaknya jauh lebih tajam daripada pisau yang terbuat dari baja halus. Dia tidak meremehkan hal ini. Cacing itu bisa menggigit lubang besar di ubun-ubun seseorang dalam satu gigitan. Bab 2909. Falco mencibir di wajahnya saat ini. Dia tahu pemuda bodoh di depannya akan segera membayar dengan nyawanya. Oleh karena itu. Tidak ada yang bisa menghentikan cacing peliharaannya. Meski cacing besar ini berwarna putih dan gemuk. Tubuhnya sebenarnya lebih keras dari baja. Bikin kebal. Dan kemampuan gigitannya jauh lebih ganas daripada harimau dewasa. Falco pernah menggunakan cacing parasit ini untuk membunuh seorang ninja Jepang. Cacingnya sanggup dikurung pisau ninja. Pisau ninja itu segera hancur menjadi tumpukan potongan besi yang tidak beraturan. Beberapa orang juga mencoba menggunakan api untuk melawan cacing parasitnya. Tetapi bahkan ribuan derajat nyala api tidak akan dapat melukai cacing parasit sama sekali. Oleh karena itu. Falco telah meramalkan kehidupan akhir Charlie di dalam hatinya. Cacing parasit peliharaannya yang melompat tepat di atas kepalanya. Lalu menggigit lubang besar di ubun-ubunnya. Lalu langsung masuk. Melahap semua yang ada di rongga tengkoraknya. Dan dalam proses yang berlangsung. Pemuda yang sombong dan cuek ini juga akan mengalami rasa sakit yang paling luar biasa di dunia. Karena cacing peliharaannya memiliki keahlian yang unik. Saat menghonsumsi otak seseorang. Dia melepaskan racun pembekuan darah. Racun ini akan melewati otak orang tersebut. Dan dengan cepat menyebar ke seluruh sistem saraf. Sekaligus meningkatkan sensitivitas sistem saraf berpuluh-puluh kali lipat. Justru karena inilah cacing parasite dapat terus memanipulasi mayat lawan melalui sistem saraf setelah membunuhnya. Bisa dikatakan toksin ini juga semacam media transmisi saraf untuk itu. Yang lebih mengerikan adalah racun ini meningkatkan kepekaan sistem saraf sebelum kematian. Dan meningkatkan persepsi rasa sakit puluhan kali. Dalam hal ini. Bahkan satu hal pun akan terasa sakit sampai ingin mati. Belum lagi rasa sakit otak yang ditelan sedikit demi sedikit. Yang jauh lebih brutal daripada penyiksaan yang dikenal di dunia ini. Falco juga ingin menggunakan pemuda arogan di depannya untuk memukul Carvalho. Jadi, dia melihat ke arah Carvalho dan berkata sambil mencibir. Patuamason, perhatikan baik-baik nasib anak ini. Kalau kamu melawan masiku dengan keras kepala, nasibmu akan sama dengan nasibnya. Carvalho juga sangat gugup. Dan berpikir dalam hati. Apakah Charlie akan dibunuh oleh cacing parasit Falco? Jika itu terjadi, saya juga dikutuk. Jika saya memberi tahu Falco bahwa supir taksi yang akan mati ini adalah orang misterius yang dia cari. Bahkan jika dia meninggal. Dia tidak akan percaya pada saya. Dia pasti akan berpikir bahwa saya mengira itu idiot. Pada titik ini, Carvalho benar-benar malu. Merasakan di dalam hatinya. Sulit mengatakan bahwa tulang tua saya ini akan mati hari ini. Saat dia berbicara, cacing parasit sudah berada di atas kepala Charlie. Hanya berjarak 20 cm dari Charlie. Cacing itu sudah membuka mulutnya lebar-lebar. Siap menggerogoti bagian atas kepala Charlie. Dan Charlie juga seperti orang bodoh. Dia bahkan tidak tahu cara bersembunyi. Hati gugup Carvalho terangkat ke tenggorokannya. Karena takut cacing parasit langsung menggigitnya. Charlie akan langsung bersendawa. Dan Falco semakin mencibir. Dan berkata, ada begitu banyak orang bodoh di dunia ini. Bab 2910. Pada saat ini, cacing parasit Falco hampir menggigit ubun-ubun Charlie. Pada saat kritis ini, Charlie dengan gerakan tiba-tiba mengulurkan tangan. Dan menamparkan cacing itu ke tanah seperti pemain bola basket yang memblokir bola. Falco dan Carvalho tercengang oleh gerakan tiba-tiba di depan mereka. Tidak ada yang mengira cacing parasit yang siap untuk menang. Akan dibalikkan oleh perolehan Charlie. Falco bahkan mengira matanya silau dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi setelah dia menggosok matanya, dia menyadari bahwa cacing parasit kesayangannya berputar dan berputar-putar di tanah dengan kesakitan. Dia berkata tanpa sadar. Ini, bagaimana ini mungkin? Cacing parasit saya selalu tak terpecahkan. Bagaimana Anda melakukannya? Charlie mencibir dengan jijik dan berkata, Dengan ilmu rendahanmu, beraninya kamu mengatakan tidak terkalahkan. Tidak heran kamu dan Jack Yaleman bersaudara. Kalian berdua hanya pintar membual. Falco mengerutkan kening dan bertanya, Kamu kenal adik laki-lakiku Jack Yaleman. Charlie mengangguk dan berkata dengan santai, Saya tahu Jack Yaleman, seorang ahli metafisika di Hong Kong. Dikatakan bahwa dia dapat menjual ratusan ribu jimat dengan santai. Dia datang ke Aorus Hill tahun lalu dan berpura-pura hebat. Akibatnya, dia mati bahkan sebelum dia berhasil mengelak. Sangat buruk menjelang matinya. Setelah itu, Charlie tersenyum dan berkata, Oh, sepertinya kalian bersaudara ditakdirkan untuk bertemu satu sama lain dari jarak ribuan mil. Dia meninggal di Aorus Hill. Dan Anda mengejarnya untuk mati di sini juga. Falco ngeri. Dia melihat cacing parasitnya menyebar guling di tanah dari sudut matanya. Dia ingin menunggu kesempatan untuk melawan. Jadi, dia diam-diam membuat kode dengan gesekan. Dan gesekan ke arah cacing parasitnya. Cacing itu langsung berjuang untuk naik ke udara lagi seolah-olah telah berceceran dengan darah ayam. Dia ingin mengejutkan Charlie. Tapi yang tidak dia duga adalah, Saat cacing parasit terbang, Charlie dengan santai menamparnya dan menjatuhkannya kembali. Kali ini, parasit cacing terluka parah. Dan karena Falco memiliki hubungan darah yang dalam dengan cacingnya, Ketika cacing kesakitan, Falco juga langsung menderita serangan balik. Dia merasa seolah-olah dipukul dengan keras. Seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tidak terganggu. Pada saat ini, Charlie langsung menginjak parasit cacing. Secara langsung membuat cacing itu tidak bisa bergerak. Rasa sakit dan panik membuat cacing terus berteriak. Charlie berkata dengan penuh minat, Sial, bayi ulat sutera besarmu benar-benar berteriak sangat buruk. Lihat apakah aku tidak menginjak tanahnya. Setelah berbicara, Dengan sedikit kekuatan di bawah kakinya, Charlie menekan lebih keras cacing itu. Cacing yang dekatakan memiliki tubuh baja dan kebal terhadap pedang dan senjata, Segera mengumpulkan sejumlah besar lendir hijau dari depan dan belakang. Setengah hilang hidupnya dalam sekejap. Tapi Falco bahkan lebih buruk. Dia mengerang dan memuaskan seteguk darah. Dia bahkan tidak bisa diam. Falco terkejut. Dia menatap Charlie. Dan berkata, Kamu, siapa kamu? Charlie tersenyum. Dan berkata sambil bercanda, Aku, aku orang yang kamu cari. Bukankah kamu mencariku dan ingin membunuhku? Aku sekarang ada tepat di depanmu. Silakan melakukannya sekarang. Apa? Falco menatap dengan mata terbelalak. Lalu menatap Carvalho. Dan mengumpat dengan marah. Mason tua. Kamu bajingan tua. Beraninya terjadi padaku. Pada saat ini, Carvalho sangat gembira. Dia mengikutinya ke belakang Charlie. Dan kemudian berkata kepada Falco. Falco, Binatang buas sepertimu yang tidak memiliki hati nurani. Semua orang dapat membunuhmu. Hari ini, Saya mengundang Tuan Muda Wade yang menghukummu sebagai bajingan. Dia melakukan keadilan untuk surga. Terima kasih sudah mendengarkan Cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.